selamat menikmati pembahasan bahasa Arab dasar kita yang kita angkat dari kitab dulu sulubah jilid yang pertama di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ketiga Alhamdulillah dan sekarang insyaallah kita akan memasuki pelajaran yang keempat baik di pelajaran yang keempat ini insyaallah kita akan mempelajari banyak kaidah dari kaidah-kaidah dasar bahasa Arab diantaranya adalah kaidah tentang huruf jar apa itu huruf jar dan kaidahnya seperti apa insyaallah akan dibahas di video kali ini baik kita langsung saja masuk ke pembahasannya buat teman-teman yang sudah punya bukunya silahkan dibuka halaman 21 nah buat yang belum punya bukunya silahkan di download terlebih dahulu teman-teman ya link downloadnya sudah kami sematkan di kolom deskripsi ya di bawah video ini silahkan di cek disana ada link downloadnya setelah di download teman-teman boleh buka halaman 21 nah sekarang insyaallah kita masuk ke pelajaran yang keempat ya teman-teman ya baik pelajaran yang keempat ad-dar-sur-ra-bi'u ya ad-dar-sur-ra-bi'u ad-dar-su artinya pelajaran a-ra-bi'u artinya yang keempat jadi ad-dar-sur-ra-bi'u artinya pelajaran yang keempat nah pelajaran yang keempat ini terbagi menjadi dua bagian teman-teman ada bagian A dan ada bagian B ya bagian A ini ditandai dengan huruf Hamzah atau ini ya bagian B ditandai dengan huruf Ba baik nah untuk sekarang kita bahas bagian A dulu ya teman-teman ya sedikit-sedikit dulu enggak usah kita bahas semua sedikit-sedikit yang penting kita paham baik saya bacakan disini teman-teman silahkan teman-teman simak mau diikuti juga boleh enggak apa-apa ya al-bayitu ya perhatikan disini teman-teman kata al-bayitu ya sebelum dimasuki fi maka harokat akhirnya dommah ya al-bayitu harokat akhirnya dommah setelah dimasuki fi maka berubah harokat akhirnya menjadi kasroh ya begitu juga teman-teman bisa lihat disini kata al-masjidu al-masjidu asalnya dommah teman-teman ya ini sebelum dimasuki fi nah setelah dimasuki fi menjadi fil-masjidi perhatikan harokat akhirnya berubah dari dommah menjadi kasroh ya kemudian kata al-maktabu ya al-maktabu artinya meja ya teman-teman ya sebelum dimasuki ala harokat akhirnya dommah tapi setelah dimasuki ala ya menjadi al-maktabu ya al-maktabu menjadi kasroh akhirnya ya ya kemudian kata as-sariru sebelum dimasuki ala diharokat akhirnya dommah setelah dimasuki ala menjadi kasroh al-as-sariri nah huruf huruf yang mengubah ya kata yang tadinya harokatnya dommah berubah menjadi kasroh seperti ini ini disebut dengan huruf jar ya namanya huruf apa huruf jar ya fi dan juga ala ya ini huruf jar jadi fungsi dari huruf jar itu adalah mengubah harokat akhir suatu kata yang tadinya dommah menjadi kasroh sebelumnya kita sudah pelajari kata yang diakhiri dengan harokat dommah ini disebut dengan kata yang marfu ya ada pun yang diakhiri dengan kasroh seperti ini ini disebut dengan istilah majrur ya boleh dicatat istilah-istilahnya teman-teman ya jadi kalau ditanya apa fungsi dari huruf jar fungsi dari huruf jar adalah menjadikan kata setelahnya menjadi majrur ya menjadi apa majrur majrur itu apa kondisi akhir suatu kata dimana ditandai dengan harokat kasroh ya bisa dipahami sampai sini teman-teman ya ini disebut dengan huruf jar fi fi ala ala ya ini huruf jar pokoknya kalau ada kata terletak setelah fi maka kata tersebut jadi majrur ya begitu juga kata terletak setelah ala ya maka menjadi majrur contoh di al-quran ya misalnya di ayat yang sering kita baca teman-teman perhatikan lihat disini fi suduri kenapa tidak fi suduru fi sudurinnas nah rohnya dikasroh kenapa ada fi sebelumnya ya jadi yang menyebabkan fi suduri rohnya dikasroh ini adalah huruf fi ini ini huruf jar namanya ya begitu juga contoh ayat yang lain yang juga sudah kita hafal wala wala yahuddu ala to'amil miskin ya wala yahuddu ala to'ami kenapa tidak to'amu tapi to'ami karena ada ala sebelumnya jelas ya teman-teman ya jadi fungsi dari huruf jar itu memajrurkan kata setelahnya mengubah kondisi akhirnya dari dommah menjadi apa menjadi kasroh ya nah kemudian kata apabila dimasuki fi ini artinya jadi beda teman-teman kalau albaytu artinya rumah filbaiti artinya di dalam rumah ya almasjidu artinya masjid filmasjidi artinya di dalam masjid jadi fi ini boleh kita terjemahkan di dalam atau di silahkan dipilih yang mana yang cocok gitu ya ini boleh diartikan di rumah atau di dalam rumah sama saja ya di masjid atau di dalam masjid sama saja tinggal dipilih yang mana yang lebih cocok ya ada pun ala apabila memasuki suatu kata maka biasanya si ala ini diterjemahkan di atas ya al maktabu artinya meja alal maktabi berarti artinya apa iya betul di atas meja asariru tempat tidur kalau di atas tempat tidur apa bahasa Arabnya alas seriri harokat akhirnya harus kasroh karena ada ala disini ya ini disebut dengan huruf jar ya dua dulu ya nanti ada lagi huruf jar yang lain selain dua ini yang penting kita paham dulu nih teman-teman kalau ada kata setelah fi atau ala maka kata tersebut harus majrur harus diakhiri dengan harokat kasroh ya bisa dipahami teman-teman oke baik mungkin kita cukupkan sampai disini ya ya segini dulu sedikit-sedikit yang penting paham kalau misalnya nggak paham teman-teman boleh tanya di kolom komentar ya iya baik kita cukupkan sampai disini kurang lebihnya mohon maaf barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati